Jadi di video kali ini, agak beda sedikit ya, gue bakal bahas parfum. Jadi dalam berpakaian itu, wangi itu nggak boleh lo lupakan ya guys. Karena cowok wangi biasanya akan menjadi ada nilai plusnya. Jadi di video kali ini, gue mau nge-share parfum-parfum apa sih yang gue pake sejauh ini gitu ya. Jadi di depan gue udah ada 5 parfum yang bakal gue share ke lo apa aja sih parfumnya wangi kayak apa, kira-kira waktu itu gue beli harga yang berapa, dan gue pake ini saat siang atau malam gitu ya. Karena parfum itu ada jamnya, jadi lo udah pake malam atau kadang lo pake siang. Yang pertama adalah parfum dari brand Hermes, yaitu namanya Tere di Hermes. Gue nggak tau baca gimana, bener nggak ya? Tere di Hermes atau Tere di Hermes. Jadi inilah memang parfum mennya dari Hermes, sengaja membuat cowok. Ini kenapa botolnya kecil dan juga ada karetnya gini. Jadi gue beli ini emang yang untuk kemasan, dapet refillnya. Yang botol gede, ini botol kecilnya untuk diisi nanti dengan refillnya itu. Jadi ini masih banyak lah ya, walaupun ini keliatan tinggal sedikit, tenang aja gue masih banyak. Bisa gue tuang lagi, gue refill di sini. Gue beli di Bandara Dubai, jadi kalau nggak salah waktu itu gue beli harganya sekitar. Sekarang 2 jutaan, dan ini unik juga botolnya walaupun dari depan kayak nggak ada unsur-unsur Hermesnya ya. Tapi di bawahnya ada gitu, kayak ha gini karetnya. Jadi tetep masih ada bentuk-bentuk Hermesnya. Dan kalau beli parfum lo juga harus cek nih tutup botolnya. Kenceng atau nggak? Karena biasanya kita ngambil parfum kan dari tutup botolnya gini ya. Kalau misalkan dia kendor, ini bisa jatuh dan pecah gitu. Jadi kalau misalkan ini kuat, kenceng, ini tandanya salah satu parfum yang bagus juga gitu. Jadi untuk harganya udah ya, botolnya kayak gini aja. Botol kaca, campur karet, ini tuh tepia plastik. Dengan ada logo Hermes Parisnya gitu. Dan untuk wanginya sendiri ini ada citrusnya, ada woody, bukan woody toy story ya. Ada mossy, embernya, earthly, dan juga fresh spicy. Jadi wangi-wanginya tuh wangi cowok banget ya. Tapi memang yang paling ketara dicium itu langsung ada kayak citrusnya gitu. Jadi sedikit segar, hangat juga, earth tone banget. Kayak earthy jadi buat lo cowok-cowok bumi nih. Atau cowok-cowok yang beraktifitas dari siang sampai malam menurut gue ini cocok banget. Karena ada citrusnya yang cocok banget untuk siang hari juga. Dan malam pun juga cocok. Karena dia ada aroma hangat dari si woody-nya dan juga ember-nya itu. Dan ada spicy-spicinya juga. Ya jadi kalau misalkan lo lagi nyari-nyari parfum yang mungkin gue maunya pake siang dan malam gitu ya. Gak usah ribet-ribet, malam doang, terus siang doang. Ya ini bisa jadi salah satu pilihannya. Belinya gak harus di bandarnya Dubai sih. Sekarang kita cek ke brand lokal ya. Jadi ini salah satu parfum juga favorit gue dari DY2 Lab. Dan ini nama tipenya adalah yang maskimen. Ini sesuai dengan namanya ya kayak mask gitu loh wanginya ya. Ukurannya 50 mil aja. Tapi kalau gue liat di e-commerce ini yang 100 milnya Rp290.000. Berarti kalau 50 mil harus setengahnya ya harganya ya. Dan murah banget ya berarti ya. Dan juga botolnya buat gue solid banget. Kaca. Botolnya agak tebal ya. Jadi isinya di tengah sini, bawahnya agak tebal. Dan ini juga udah mulai sedikit. Karena lo sering banget gue pake. Gak se-orange ini sih awalnya sih. Tapi udah mulai agak orange. Biasanya emang kalau parfum agak lamaan warnanya suka berubah. Cuman kurangnya ini ditutup botolnya. Sangat gampang copot. Gue gak berani angkat tutup botolnya. Karena biasanya kalau keangkat pun akan jatuh gitu. Jadi dia copot gitu tutupnya. Jadi gue angkat begini. Jadi ini juga salah satu hal yang harus lo perhatiin sih ya. Karena biasanya kalau lo ngambil kan tutup botolnya gitu. Setelah kita buka gini. Langsung berasa banget wanginya ya. Ini gue suka banget. Wanginya ini hangat banget gitu. Ini brand lokal salah satu yang ambreng gitu. Kayak wanginya tuh kayak lo kalau pake orang pasti kecium gitu. Cuma kecium gak ya? Kecium gak? Gak. Jadi dia tuh top notesnya tuh mandarin ya. Tapi bukannya kayak citrus kayak tadi. Mandarinnya tuh kayak lebih hangat gitu. Kalau mandarinnya tuh kayak lebih manis. Terus ada kardamomnya juga. Terus untuk hard notesnya tuh nutmeg dan lavender. Ya berasa sih kayak ada wangi-wangi bunganya juga. Kayak agak sedikit powdery juga ini juga. Warm gitu ya. Warm. Dan base notesnya itu leather dan juga tonka beers. Kayak wangi-wangi leather. Kayak out gitu. Kayak cowok banget gitu. Dan ini menurut gue hangat ya. Jadi kalau lo pake ini. Baiknya sih memang di malam hari. Malam-malam aku selesai. Worth it banget ya. 300 ribu. Wanginya asik. Botolnya tebal. Bagus. Selanjutnya. Ini adalah parfum dari brand Coach. Namanya sih gak ribet. Cuma Coach for Men. Dan menurut gue ini parfum wanginya cukup kompleks. Karena banyak banget wanginya gitu. Jadi untuk botolnya sendiri menurut gue bagus ya. Emang man banget. Cowok banget. Hitam gitu. Kayak gradasi. Jadi dia hitam ke bening gitu. Dan lumayan masih banyak isinya. Walaupun udah sering gue pake. Dia isinya kayaknya kalau gak salah mungkin 109 kali ya. 100 mil ke atas lah. Dan ini ada logo coatsnya kayak gini. Dan dia gak ada tutupnya. Jadi dia cuma di lock gini modelnya. Kalau vertical artinya lock. Kalau di horizontal artinya unlock. Di bagian lehernya ada leather gitu. Untuk taro hang tag kayak gini. Hang tag leather juga. Coach New York. Dari botolnya elegan banget. Dan wanginya juga elegan. Jadi ini wanginya gak ada powder ya. Jadi tadi gue bilang bunganya tuh kayak aromatik. Terus juga ada citrusnya juga. Abis itu amber. Terus fresh spicy gitu ya. Terus masih ada fruity-nya. Woody juga. Ada sweet juga. Terus warm spicy. Ada lavender juga. Dan juga animalic gitu. Jadi menurut gue ini salah satu yang agak kompleks sih wanginya ya. Jadi kalau lo pake ini seret. Sekali semprot. Lo cium sekali. Cium dua kali. Wanginya familiar gitu ya. Wanginya buat kita tau ini parfum coats gitu. Tapi akan kayak. Oh ada kedalaman-kedalaman lagi gitu yang beda. Jadi menurut gue ini salah satu yang rekomendasi juga. Ini hadiah sih dari manager gue ya. Thank you. Shout out to Sasa yang udah kasih gue ini. Salah satu gift yang menurut gue sering gue pake juga. Karena ini emang enak juga wanginya. Selanjutnya. Ini adalah parfum. Mungkin kalian gak familiar ya dengan brand ini atau familiar mungkin ya. Ini adalah brand parfum Rift 33. Ini wanginya emang kayak arab banget gitu ya. Ini kebetulan dari cewek gue ya. Thank you juga untuk cewek gue. Piki. Jadi ini merek Rift. Ini 100ml. Ini yang 33. Botolnya sih gak keliatan parfumnya ya. Jadi botol hitam. Terus kayak doff gitu. Ini ada goldnya. Terus tutupnya juga kenceng ya. Jadi kalau lo pegang-pegang gini gak jatuh. Tuh kenceng ya. Tutupnya sih juga elegan bagus gitu. Kayak bagus aja gitu. Harganya kalau gak salah gue cek 1 jutaan. Dan ini wanginya juga lebih kayak ke Arab banget juga. Enggak gitu. Emang ini Arabian perfume gitu ya. Wanginya makanya gue bilang kenapa ada susah bagi Arabian deh. Ya pokoknya wangi gitu. Wanginya agak khas gitu ya. Jadi dia karena khas biasanya emang pake spice. Bisa rempah-rempah ya. Jadi ada aromatic, fresh spicy, warm spicy. Dan juga yang bikin khasnya inilah wangi Oud ya. Oud. Terus kayak ada metallicnya juga. Ada woody juga. Ada leather dan juga tobakonya. Dan gue suka juga parfum ini karena ini ambreng. Jadi gue tuh suka pake parfum yang kalau gue udah jalan jauh. Orang masih bisa kecium wanginya gitu. Berasa kayak mahal gitu. Kayak masuk ke hotel mahal gitu gue berasanya. Selanjutnya yang terakhir. Ini juga gue favorit banget. Suka banget. Ini mungkin memang gak terlalu ambreng banget pakenya. Tapi wangi powdery-nya itu gue suka banget dari parfum ini. Itu adalah Maison Margiela Replica. Yang tipe Whispers in the Library. Sexy gitu namanya. Whispers in the Library. Oxford 1997. Fragrance description-nya paper dan wax wood. Memory in the fragrance style description-nya. Warnanya juga coklat gini banget. Coklat banget. Gak ada tutupnya sih parfumnya. Jadi aman aja. Terus kayak dikasih sedikit lace gitu. Kayak tali gitu di lehernya. Dan ini salah satu parfum yang menurut gue wanginya cukup simple sih. Buar mep... Jadi kalau lucium ini wanginya tuh kayak emang cowok woody banget. Terus kayak ada vanilanya. Terus kayak ada rempah-rempahnya juga. Frenk spicy. Ini powdery banget. Gue tuh gak tau kenapa gue juga suka dengan parfum yang wanginya powdery. Kayak berasa pake pedak gitu. Enak aja wanginya kayak lembut sopan di hidung gitu. Dan ini kalau gak salah harganya 2 jutaan ya. Ini gue juga dikasih sebagai hadiah ulang tahun dari nyokap gue. Thank you nyokap. Ini banyak kan gue parfum tuh dari hadiah ya. Tapi memang ini salah satu yang gue juga suka. Whispers in the Library ini. Ini simple banget. Dan ini lu cocok pake untuk kalau keluar malam ya. Makan malam. Atau kayak tadi acara kondang. Atau gimana. Atau lu mungkin pergi ke bar gitu ya. Pake ini menurut gue sabi banget sih. Wanginya sopan banget. Sopan banget ya. Jadi ini salah satu yang gue suka banget pake. Nah ini dia 5 parfum yang gue suka banget pake ya. Emang yang ini-ini aja. Karena gak habis-habis sih parfumnya. 5 ini cukup sih menurut gue. Jadi kalau misalkan lu ada rekomendasi parfum apa yang bisa gue cobain lagi saja. Coba boleh komen di bawah ya. Atau parfum lokal apa yang kira-kira patut untuk gue cobain. Yang wangi-wangi mirip-mirip kayak gini. Yang kayak oat, woody, aromatik, kayak spicy. Kayak cowok banget gitu ya. Coba komen di bawah. Kira-kira parfum apa yang bisa gue cobain. So segitu aja. Kalau lu suka dengan video ini. Klik tombol like-nya. Dan jangan lupa subscribe supaya gak ketinggalan video baru. Komen juga kira-kira mau gue bahas apa lagi. See you next video. Stay healthy. Stay lucky people.